Intro Semuanya kembali lagi di channel youtube aku Hidapar Jadi di video hari ini aku mau share beberapa kalimat yang gak boleh kita share gitu di tiktok Karena kenapa? Karena keranjang kuningnya tuh langsung dibatasi Atau keranjang kuningnya tuh gak boleh muncul di akun kita Jadi kita tuh terkena pelanggaran Pelanggarannya tuh kayak langsung bener-bener dapat poinnya besar gitu ya Nah aku mau share akun aku yang kena pelanggaran Jadi ini kebetulan akun kedua Akun kedua ini lagi dibatasi Aku kasih tau Akunnya itu dibatasi Kalian bisa lihat akses akun anda menjual produk di etalensa dibatasi hingga bulan 8 tanggal 27 2024 Nah pelanggarannya itu Jadi aku itu Nulis kalimat yang memang ada beberapa kalimat yang tidak boleh dan lupa gitu loh Lupa aku tulis di vite-viteku Dan kalian bisa lihat ya Sebenernya ini akunnya tuh lagi berkembang banget Lagi berkembang banget Viewsnya tuh lagi oke banget Banyak yang mau OTW FYP juga Dan entah kenapa memang ada pelanggaran itu Pure kesalahan aku Karena memang aku ada kalimat yang sebenernya tuh Nggak pernah aku taruh di vite Cuman mungkin kayak lagi nggak konsen bikin vite Dan akhirnya kena pelanggaran Kita lihat ya pelanggarannya Dan aku udah Catat juga sih beberapa Kalimat yang tidak boleh disebutin gitu Biar kalian juga pada tau Ini lagi nggak boleh di klik ya produknya Nah pelanggarannya itu langsung disuspen Karena kebetulan udah 10 pelanggaran Nah pelanggarannya itu Nih ini udah dihapus sih videonya Jadi di video yang aku share ini Aku info kalimatnya itu murah Jadi itu aku bilang beli di tiktok lebih murah Ini videonya mau aku infoin ke kalian Nah jadi aku itu kemarin sempet Promosiin video ini Nih Dan kalian bisa lihat ya Di tiktok emang lebih murah Nah kalimat murah ini Nggak boleh kalian tulis Biasanya memang aku Di akun pertama Kalau nulis murah tuh murce Kalau nggak murce murmer Nah ini nggak boleh ya Murah tuh nggak boleh Poinnya tuh langsung 8 Kalian bisa lihat nih Poinnya itu Pas aku kemarin kena pelanggaran Jadi langsung 8 Jadi nggak dikasih 2 4 Misalnya pelanggarannya 6 gitu poinnya ya Jadi langsung 8 poin Yang dikasih sama si tiktok Tuh Semua produk terlihapus dari video ini Dan 8 poin pelanggaran diberikan Ini pelanggaran yang aku nulis Murah Ya kalau yang ini aku konten yang pertama Cuman 2 sih yang Ya konten yang pelanggaran video yang pertama Cuman 2 pelanggarannya Cuman konten yang ini 8 Sebenernya kalian bisa mengurangi Violation score Jadi kayak Kalian tuh bisa mengurangi Poin pelanggaran Dengan cara Klik hadiah quiz Sebenernya Ya mungkin nanti kita akan Kasih tutorialnya juga Karena aku udah Pernah kasih juga gitu Untuk mengurangi pelanggaran Kalimat apa aja sih Yang sebenernya nggak boleh gitu ya Disebutin Aku udah catat beberapa Nih kalian bisa lihat Jadi di tiktok itu Nggak boleh Overclaim Namanya ya Overclaim itu Jadi misalkan Lebay Nggak boleh kalian Kayak Nginfo 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 produk itu Terlalu lebay Itu nggak boleh Jadi nanti kita bakalan Kena pelanggaran Karena sekarang itu Pelanggaran-pelanggarannya Kayak udah diperbaharui Gitu loh Contohnya misalnya Kalian nggak boleh Nulis termurah Terlaris Promo besar-besaran Gratisan Beli satu Gratis satu Itu nggak boleh Itu udah overclaim Jadi nanti akun kalian Bisa terkena pelanggaran Contohnya kayak akun aku ini Nah Untuk Apa namanya Untuk kalian nih Yang udah Yang video-video Yang dulu Kalau misalkan ada Kalimat-kalimat tersebut Mending dihapus Karena kenapa Karena itu bakalan tetap Ada pelanggaran gitu Di kemudian hari Jadi tuh Akun aku yang Ketiga juga ada Sebenernya Videonya dulu Cuman yang jaman dulu Punya Cuman tetap Pelanggarannya Masuknya itu Di awal-awal Bulan ini Padahal itu udah Video yang lama banget Itu juga sama Terjadi overclaim juga Nah buat kalian Yang ada overclaim Kayak gitu Itu diusahain Boleh langsung Dihapus aja Videonya Atau misalkan Mau banding Banding juga tetap gagal Karena aku pun pernah Banding Dan itu memang Kayak Bandingnya itu Percuma Karena memang Udah ada tulisan Kalimat tersebut Di video kita Ya seperti itu Jadi buat kalian nih Yang Apa namanya Yang Terlalu overclaim Kayak Misalnya bikin videonya tuh Kayak aku kan Kalau ini Nih Beli di tiktok Lebih murce Nah kalau ini bener Aku bilangnya lebih murce Jadi kan Nggak kena pelanggaran Tapi yang video yang tadi Aku tulisnya Lebih murah Nih Yang ini Yang udah dihapus Yang kena pelanggaran Ya namanya kita Kalau lupa gitu ya Nah karena Akhirnya kena pelanggaran Jadi Videonya Dihapus Jadi kayak Kita tuh di Pelesetin gitu Kalau misalkan kalimat Misalnya kalian mau bikin Gratis Beli satu Gratis satu Tulis aja Beli satu Gretong satu Kayak gitu Jadi Nanti tuh ke Si tiktoknya Nggak termasuk pelanggaran Karena kan kita Nggak nulis Beli satu Gratis satu Seperti itu Oke guys Jadi itu dia ya Kurang lebih Kalimat-kalimat tuh yang Memang Keramat banget Di si tiktok Akhir-akhir ini Karena Itu padahal Uploadnya pagi Jam Jam 7 Upload Jam 9 Itu udah Kena pelanggaran Jadi kayak Durasinya tuh Memang sebentar Langsung 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 Ketahuan Jadi buat kalian Jangan terlalu Overclaim Karena Biasanya langsung Terkena pelanggaran Oke guys Itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you On my next video Sampai jumpa